Mari kita berdoa bersama-sama, sebelum kita masuk ke dalam khutbah, mari kita tunduk ke balap. Bapak di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberitahu kepada kami, sebagaimana kami harus hidup. Sebagaimana kami harus melepaskan topeng. Sebagaimana kami harus jujur menjadi manusia di hadapan Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa kami. Dan berilah pengertian tentang pertobatan kepada kami. Pakailah hambamu yang hina, beri kekuatan dan pengertian. Biar bijaksana dan kelincahan, pasti lidah. Untuk menyampaikan firmanmu yang hidup dan yang menghidupkan. Firmanmu yang suci dan yang menyucikan. Firman Tuhan yang benar dan membawa kami kepada kebenaran. Firmanmu yang kekal dan firman yang membawa kami menuju pengharapan yang kekal. Terimalah doa kami dan berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan jurus lama kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sudara-sudara, di dalam setiap kebaktian pembaruan iman nasional. Kita akan menyampaikan sudah berita tentang pertobatan. Dan berkatalah, bertobatlah kamu. Karena engkau tidak perlu binasa. Sudara-sudara, apakah yang menjadi perubahan nasib manusia yang sudah menyeleweng dan tidak perlu menuju kepada kebinasaan. Yaitu satu hal. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada penciptamu. Kembali kepada pengasih sayangmu. Kembali kepada yang menjadikan engkau hidup di dalam dunia. Untuk memuliakan Tuhan. Tetapi engkau sudah melupakan dia. Sudara-sudara, perbedaan orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat. Yaitu yang tidak bertobat, terus berjalan, menyeleweng, memberontak, dan menuju ke neraka untuk binasa selama-lamanya. Tetapi orang yang bertobat adalah orang yang berhenti langkah menuju neraka. Lalu membalikkan diri, kembali kepada Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Pertobatan bukan penyesalan. Penyesalan bukan pertobatan. Lalu engkau tanya, apakah bedanya penyesalan dan pertobatan? Orang yang bertobat perlu penyesalan tidak. Perlu. Karena penyesalan berdasarkan sesuatu kesadaran. Bahwa aku sudah berbuat salah. Maka aku mendekur diri. Aku memarahin diri. Aku menyesal di dalam diriku. Penyesalan itu harus ada. Tetapi penyesalan tetap bukan pertobatan. Penyesalan adalah sesuatu reaksi karena ada teguran hati nurani. Sudara-sudara, apakah hati nurani? Hati nurani adalah suara yang mengwakili Tuhan. Memberikan pemeriksaan. Memberikan peneguran. Memberikan penelitian. Penyesalan dan penghakiman di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Allah adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Menurut peta dan teladan Tuhan Allah sendiri. Itu sebabnya manusia seharusnya mempunyai hidup mirip Tuhan. Manusia dicipta seperti Tuhan. Manusia dicipta mempunyai peta teladan Allah. Peta adalah zat, adalah sesuatu esensi yang memiripi Tuhan. Teladan adalah satu tugas, satu tujuan berusaha menjadi seperti Tuhan. Karena kita mempunyai potensi, boleh seperti Tuhan. Maka kita disuruh, harus belajar menjadi seperti Tuhan. Potensi itu membuktikan engkau manusia. Dan tujuan itu menjadikan engkau manusia yang sempurna. Sudara-sudara sekalian, Yesus Kristus berkata, Ikutlah teladanku. Yesus tidak katakan, ikutlah petaku. Peta sudah ada di dirimu, tapi teladan hidup sudah hilang. Engkau hidup tidak seperti Allah. Engkau hidup tidak mirip Allah. Engkau hidup mirip binatang. Engkau melacur. Engkau berjina. Seperti binatang yang tidak mempunyai pengenalan kesucian dari Tuhan Allah. Engkau tidak seperti Allah. Mengapakah manusia yang dicipta seharusnya mirip Allah? Akhirnya jatuh di dalam dosa. Hidup mirip binatang. Karena kita melupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan, akan melupakan kewajiban diri. Orang yang melupakan Tuhan, melupakan sifat diri. Orang yang melupakan Tuhan, melupakan harkat diri. Karena kita melupakan Tuhan. melalui Kristus. Untuk hidup bagi Tuhan. We are created by God through His Son Jesus Christ. And to live before God. And to live for God. To be created by God through Christ. And to live for God. That's our identity. Our responsibility of being a man created out of the image and the likeness of God. Kita dicipta merepeta telah dari Allah. Kita mempunyai potensi. Kita mempunyai zat. Kita mempunyai esensi. Boleh hidup seperti Allah. Dan kita harus belajar bagaimana hidup seperti Allah. Potensinya dari Allah. Telah danya dari anak Allah. Our potential is from God the Father. And our function. And our example is from the Son of God, Jesus Christ. Yesus Kristus turun dari surga keberdunia. Dia menjadi manusia sempurna. Menjadi manusia yang suci. Berbeda dengan semua keturunan Adam. Yang juga adalah manusia. Terima manusia yang tidak utuh lagi. Manusia yang tidak tahan lagi. Manusia yang sudah dicemarkan oleh dosa. Manusia yang sudah melupakan Tuhan. Seperti apa yang didefinisikan dalam kitab suci. Orang jahat adalah orang kafir yang melupakan alanya. Manusia yang tidak lagi mengingat Tuhan. Silahkala kita, kita sengaja melupakan Tuhan. Kita sengaja tidak lagi mempertuhankan Tuhan. Kita tidak lagi menyukuri dia sebagai Tuhan. Kita tidak lagi berterima kasih kepada dia sebagai Tuhan. Yang patut menerima ucap syukur. Yang patut menerima terima kasih. Yang patut menerima sembah sujud kita. Karena dia adalah Tuhan. Karena kita tidak lagi mengagam dia Tuhan. Maka kita sendiri menjadi orang bodoh dalam pikiran. Menjadi gelap dalam hati. Dan kita merabah-rabah dalam kegelapan. Saya mau tanya manusia yang tidak ada Tuhan. Siapakah hidup dalam terang? Tidak ada. Tidak ada satu manusia yang melupakan Tuhan. Dan tetap hidup dalam kegelapan. Anda hidup dalam kegelapan. Anda tidak ada kesempatan tentang langkah-langkah Anda. Anda tidak ada kesempatan tentang langkah-langkah Anda. Anda tidak ada kesempatan terakhir dalam hidup Anda. Anda hidup dalam kegelapan. Tidak mengetahui hari depan di mana. Step selanjutnya di mana. Dan menuju ke mana Anda. Engkau, Yesus Kristus berkata. Jikalau hatimu matanya gelap. Berapa besar kegelapan di dalam hatimu? Jikalau hatimu matanya terang. Engkau akan melihat kerajaan Allah. Engkau akan melihat pimpinan Allah. Engkau melihat rencana Allah. Engkau melihat anugerah dan kebenaran Allah. Tetapi jikalau matamu sudah digelapkan. Engkau tidak melihat apa-apa. Engkau akan hidup. Engkau akan berjalan. Engkau akan berbuat. Engkau akan bertingkah laku. Hanya merabah-rabah di dalam kegelapan. Sudiriswa sekalian. Mengapakah hati kita menjadi gelap? Mengapakah hati kita menjadi buta? Hati kita menjadi gelap. Karena kita melupakan Tuhan. Karena kita tidak mempertuhankan Tuhan. Karena kita menipu diri. Lalu berkata, tak apa. Saya masih ke gereja. Saya majelis. Bahkan saya penginjil. Saya pendeta. Dan kita kalau tidak mau bertobat. Kita tetap hidup di dalam kegelapan. Sudara-sudara. Jangan kira engkau menghafal Alkitab. Orang Parisi mengenal kitab suci. Lebih dari banyak orang Kristen sekarang. Di belakang topeng agama adalah kemunafikan. Di dalam keadaan kelihatan orang Kristen yang baik. Ada motivasi yang jelek. Sudara-sudara. Siapakah orang kafir? Yang melupakan Tuhan. Itulah orang jahat. Jika engkau bertindak seperti kafir. Engkau melupakan Tuhan. Engkau menipu diri. Engkau memasang topeng. Lalu engkau berpura-pura munafik di dalam gereja. Meskipun engkau pendeta. Meskipun engkau penginjil. Engkau syamas. Engkau majelis. Engkau tua-tua. Engkau guru sekolah minggu. Tuhan tidak mungkin ditipu oleh engkau. Sudara-sudara. Maka orang yang melupakan Tuhan. Hidup di dalam kegelapan. Tidak jelas visi. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan siapakah yang dibutakan oleh setan hati nuraninya. Ini tercantum di dalam 2 Korintus fasal 4 ayat keempat. Yaitu di mana orang-orang yang tidak percaya mata rohaninya. Sudah dibutakan oleh ilah daripada dunia. Di dalam Alkitab ilah dunia. Raja dunia. Ini adalah setan. Sudara-sudara. Tuhan Allah tidak boleh disebut raja dunia. Tuhan Allah tidak boleh disebut ilah dunia. Orang mengatakan kita anak raja. Maka kita mesti kaya. Karena Bapak kita kaya. Di mana pernah katakan Yesus raja dunia? Tidak pernah. Itu salah tafsir kitab susu. Di mana pernah dikatakan Yesus raja dunia? Tidak pernah. Yesus raja di atas segala raja. Tapi bukan raja dunia. Yesus raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala pertuan. Ini menurut kitab suci di dalam kitab Wahyu fasal 19. Yesus was never called the king of this world. Tapi Yesus Christus mengatakan sendiri. Di dalam Johannes fasal 14 sampai 16. Raja dunia akan datang. Dia tidak ada tempat apapun. Diam diriku. Yang disebut raja dunia. Itu adalah Iblis. Bukan Yesus. Yesus bukan raja dunia. Raja dunia itu setan. Yesus bukan ala dunia. Yesus adalah Tuhan. Juru selamat. Anak putra ala bapak di surga. Dia adalah yang inkarnasi menjadi pengantara. Yesus tidak pernah disebut Ila dunia. Ila dunia itu setan. Raja dunia itu setan. Raja dunia di dalam kitab Johannes. Injil. Dan Ila dunia di dalam kitab 2. Korintus fasal 4. Ini bukan Yesus. Lalu orang mengatakan kami anak raja. Raja mana? Engkau anak siapa? Sudara-sudara. Maka kalau bapak kaya kita harus kaya. Itu salah tafsir. Sudara-sudara. Yesus adalah Tuhan. Yurus selamat. Pengantara. Yesus adalah anak ala yang tunggal. Dan ala di surga tidak pernah disebut raja dunia. Ala di surga juga tidak pernah disebut Ila dunia. Ala di surga disebut my father in heaven. Bapakku yang berada di surga. Dan Yesus berkata dia adalah Tuhan langit dan bumi. He is the Lord of heaven and earth. He is not the king of the earth. He is not the God of the earth. He is not the God of the world. King of the world. He is the Lord of heaven and earth. Yesus waktu menyebut ala Bapak. Dia tidak menyebut ala dunia. Dia tidak menyebut raja dunia. Dia menyebut engkau adalah Tuhan langit dan bumi. Sudara-sudara. Ila dunia muncul di dalam 2 Korintus fase 4. Orang yang tidak percaya ini. Hati mereka. Sudah dibutakan oleh Ila dunia. Blinded by Satan. Blinded by the God of this world. Raja dunia. Ila dunia. Itu iblis. Kita jangan ikut-ikut pendeta yang tidak mengerti dan sembarangan konbah. Kita tidak boleh ikut-ikut mereka yang tidak mengerti doktrin yang benar tapi berani berteriak-teriak. Hanya teriak-teriak yang bikin orang takut kiranya mereka hamba Tuhan yang berkuasa. Tapi isinya, intinya, pengertiannya salah sekali. Sudara-sudara. Orang yang tidak mempertuhankan Tuhan. Pikirannya menjadi bodoh. Hatinya menjadi gelap. Nah, lalu dibutakan oleh iblis. Hati nurannya menjadi buta. Orang yang buta tidak melihat kemuliaan Allah. Orang yang buta tidak melihat kuasa Allah. Orang yang buta tidak melihat kerajaan Allah. Orang yang buta juga tidak mengerti rencana Tuhan Allah. Sudara-sudara. Orang-orang parisi. Atau orang yang mengenal kitab suci secara hafal. Mempahalkan ayat-ayat. Mengertiakanlah harafiah. Semua catatan-catatan. Di dalam perjanjian baru. Semua toren Musa dibagi-bagikan. Dari 10 hukum. Berkembang menjadi 200. Menjadi 513. Menjadi 600. Ini orang-orang parisi. Kelihatan sangat hafal kitab suci. Tapi mereka tetap buta. Waktu Kristus menyembuhkan orang buta. Lalu mereka berkata kepada Yesus. Engkau kira kami buta kah? Yesus menjawab. Jikalau kami mengaku kamu buta. Engkau masih ada pengharapan. Justru engkau mengatakan. Matamu masih lihat. Maka dosamu masih ada. Karena engkau di dalam jiwanya buta. Lihat. Dari mata daging ini. Tidak ada gunanya. Yang penting mata rohani. Sudara-sudara sekalian. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Adalah mata rohani dibutakan oleh iblis. Orang yang mata rohani dibutakan oleh iblis. Mereka tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Tetapi barang siapa yang beriman. Dia melihat. Dari mata rohani. Segala rencana dari Tuhan. Kerajaan Tuhan. Pada waktu Nekotimus datang kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata. Jikalau engkau. Tidak diperanakan pula oleh roh kurus. Engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Fasal 3 ayat 3. Fasal 3 ayat 5. Yesus mengulangi sekali lagi. Jikalau seseorang tidak diperanakan pula oleh air dan roh kurus. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Not only you will not see the kingdom of God. But you will not enter into the kingdom of God. Siapakah yang bisa melihat kerajaan Allah. Siapa yang bisa melihat akan kerajaan surya. Siapa yang bisa masuk ke dalamnya. Hanya mereka yang mendapatkan hidup yang baru. Orang yang mempunyai hidup baru. Melihat kerajaan Allah. Dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi bagaimana memasuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab berkata. Bertabanlah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini kalimat teriakan di dalam padang belantara. Oleh seorang namanya Yohanna Pabatis. Menurut apa yang dinubuatkan. Di dalam kitab Nabi Yesaya. Fasal 40. Berkata ada orang yang berteriak. Di dalam padang belantara. Berkata sediakan jalan. Dan benarkan perjalanan. Yang liku-liku diluruskan. Yang turun ditambal. Yang ketinggian dipotong. Supaya mempersiapkan jalan yang lapang. Supaya Tuhan akan datang. Sudara-sudara. Waktu Yohannes berkhutbah. Dia umur 30. Dia tidak ada uang. Dia tidak bisa sewa gedung. Dia tidak ada mimbar. Dia berteriak di padang belantara. Yohanna Pabatis adalah seorang penginjil. Bagi saya. Yang paling berkuasa di dalam sejarah. Dia tidak ada uang. Dia tidak ada pakaian yang baik. Dia pakai kulit unta. Yang mati mungkin. Di tengah-tengah jalan padang belantara. Dijadikan pakaian. Dia makan madu. Dan makan dari bertahun. Seorang yang seperti ini. Alkitab mengatakan. Pada waktu Herodes menjadi raja. Di Yerusalem. Dan siapa menjadi nabi. Menjadi imam besar. Dibait Allah. Roh Allah. Turun. Kepada. Yohannes Pembaptis. Yang ada di padang belantara. The spirit of God put down. Not upon Herodes in the palace. Not upon Anas and Kayafas in the temple. The spirit of God put down. On a person called John the Baptist. In the wilderness. Kenapakah di Yerusalem ada baik Allah. Roh Allah tidak di situ. Kenapakah di Yerusalem ada istana. Ada Herodes. Roh Allah tidak di situ. Mengapa di padang belantara. Yang gersang. Hanya batu-batu. Hanya embun. Hanya tempat-tempat pasir. Roh Allah di situ. Karena roh Allah tidak mengikuti kebanggaan manusia. Herodes mendirikan baik Allah. Dengan bangunan yang terhebat di dalam sejarah. Karena piramida memakai batu-batu. Setiap batu 2.000 km. Herodes membangun baik Allah. Dengan setiap batu 5.000 km. Di dalam sejarah manusia tidak pernah. Ada bangunan yang pakai batu begitu besar. Hanya baik Allah. Yang didirikan oleh Herodes. Satu batu 5 ton. Didirikan sampai tinggi sekali. Atapnya dikasih emas. Yang bisa dilihat. 25 km. Jarak jauh daripada pusat Yerusalem. Orang naik untah. Yang berdagang internasional. Sebelum mencapai Yerusalem. Sudah melihat cahaya pantulan matahari. Melayu di atap emas. Dari para Yerusalem. Satu bangunan yang luar biasa mewah. Luar biasa megah. Dan disitu ada baik Allah. Tidak baik Allah. Ada orang-orang imam besar. Tetapi Tuhan tidak turun ke roh kudus disitu. Tuhan tidak melihat gedungnya berapa bagus. Gerejanya berapa indah. Tuhan tidak melihat berapa kaya Raja Herodes. Tuhan tidak melihat berapa hebat imam besar yang ada disitu. Karena mereka hidup tidak suci. Mereka tidak cinta Tuhan. Tuhan melihat seorang over 30. Yang berteriak-teriak di padang belantara. Siapakah dia? Ada pembaptis. Ada pembaptis. Ada uang? Tidak. Ada pangkat? Tidak. Ada kedudukan? Tidak. Ada backing? Tidak. Ada militer? Tidak. Ada masyarakat dukungan? Tidak. Sebatang kara. Seorang miskin. Seorang yang apapun tidak ada. Tidak ada dasar. Tidak ada sesuai dukungan militer, politik, masyarakat, agama, pendidikan tinggi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan religi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada kekuatan orang-orang. Tidak ada. Tidak ada kekuatan orang. Adalah orang yang paling tidak mengerti roh kudus. Jangan tertipu bagaimana saya tahu ada roh kudus atau tidak. Jika seseorang hidup suci, dia ada roh kudus. Ya seorang ada roh kudus, dia mengabarkan kebenaran. Jika seseorang ada roh kudus, dia meninggikan salib. Jika seseorang ada roh kudus, dia memuliakan krisis. Dari mana kita tahu orang itu ada roh kudus atau tidak. Dengar konbannya. Terperhatikan kalimannya. Di mana ada roh kudus, orang pasti hidup suci. Di mana roh kudus, orang pasti memuliakan krisis. Di mana roh kudus, orang pasti meninggikan salib krisis. Di mana roh kudus, orang pasti memberitah dan kebenaran. Pada waktu Herodes megati dan baik Allah, roh kudus tidak turun keberdian. Pada waktu Anas dan Kayafas menjadi imam besar dan baik Allah, juga tidak roh kudus turun keberdian. Herodes ada di istana, roh kudus tidak turun keberdian. Pilatus mewakil Roma, tidak roh kudus keberdian. Tapi Yohannes pembaptis, apapun tidak ada. Sebatangkara berteriak, bertobelah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan akhirnya mengatakan, roh kudus turun di padang belantara. Kepada seorang yang namanya Yohannes pembaptis. Itulah sebab Yohannes pembaptis berkata. Karena kerajaan Allah sudah dekat, itulah bertobelah kamu. Barang siapa yang mau lihat kerajaan Allah. Barang siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia perlu diperadakan pula roh kudus. Dan roh kudus memperadakan seseorang. Supaya orang itu mendapatkan hidup yang baru. Dan orang itu mengetahui, dia tidak layak. Dia harus bertobat. Kalau tidak bertobat, dia tidak bisa melihat. Dan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudara-sudara, repenting ye. If you are not, you do not want to repent. And do not want to be born by the Holy Spirit. You will never enter into the kingdom of God. Sudara-sudara, kalau roh kudus mau memberikan hidup baru kepada engkau. Baru engkau bisa bertobat. Karena roh kudus akan memberikan hidup baru. Sekiranya kita sadar. Melalui hidup yang baru kita sadar. Bahwa kita tidak suci. Kita berdosa. Kita jauh dari Tuhan. Sekiranya kita bisa menangisi dosa kita. Menangisi segala kesalahan kita. Lalu kita bertobat. Pertobatan adalah akibat hidup baru bekerja di hatinya. To repent is a result of the new life working in a man's heart. Sudara-sudara. Jika kita sudah menerima pekerjaan hidup baru dari roh kudus. Maka kita akan sadar kita berdosa. Kita sadar kita jauh dari Tuhan. Dan pekerjaan roh kudus mengakibatkan pertobatan yang sejati. Sudara-sudara. Bertobatlah engkau. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa yang dibutakan oleh setan. Yaitu ilah dari dunia. Hati mereka menjadi buta. Dan mereka tidak lihat Tuhan. Barang siapa tidak diperadakan roh kudus. Mereka tidak melihat kerajaan Allah. Mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudara-sudara. Pertobatan dari apa? Pertobatan dari dosa. Tetapi apakah pertobatan itu penyesalan? Tidak. Kalau pertobatan sama dengan penyesalan. Maka Judas pasti diselamatkan. Sekarang saya tanya. Judas menyesal dosanya tidak? Jawab. Judas menyesal tidak? Dia bukan salah menyesal. Dia tahu dia salah. Maka dia ambil uang 30 keping perak. Hati nurannya menegur dia. Dia ketakutan gemetar. Dan dia bawa uang semua pulang kebaik Allah. Lalu dia lempar. Karena dia mau kembali. Saya tidak mau uang. Tolong keluarkan Yesus. Tidak bisa. Sudah jual. Sudah jual. Sudah boleh kembali. Sudah terima uang. Tidak ada pembatalan. Ambil lah uangmu itu. Oh tidak. Saya tidak mau uang ini. Saya mau kembalikan Yesus. Di dalam musik yang ditulis oleh Johan sepas jembah. Menurut Injil Matius. Ada satu lagu. Bring him back. Bring him back. Bring my Lord back. Itu nyanyikan oleh Judas. Bring him back. Bawa dia kembali. Aku tidak mau uang ini. Aku tidak mau uang ini. Aku menyesal Yesus dijual. Tidak lebih saudara-saudara. Menyesalan. Bukan pertobatan. Judas menyesal. Tapi Judas tidak kembali ke bertuan Yesus. Petrus menyesal. Tapi Petrus kembali ke bertuan Yesus. Maka pertobatan berarti. Meninggalkan dosa. Menyesali kesalahan. Dan kembali ke bertuan. Minta pengampunan ke bertuan. Jika lo engkau minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Tapi tidak pernah meninggalkan dosa. Itu bukan pertobatan. Gereja-gereja protestan. Semenjak zamannya John Calvin. Dan zamannya Martin Luther. Membiasakan diri. Setiap kali gereja membaca. Mengaku dosa. Setiap minggu mengaku dosa. Setiap minggu mengaku dosa. Hari minggu mengaku dosa. Minggu lagi mengaku dosa. Tetapi senen sepuh. Berbuat dosa lagi. Lalu minggu mengaku dosa. Senen sampai sepuh. Berbuat dosa lagi. Minggu mengaku dosa. Saya tidak katakan mengaku dosa itu salah. Saya tidak katakan mengaku dosa. Tidak boleh. Tapi kalau engkau mengaku dosa. Lalu mendapatkan hiburan. Untuk berbuat dosa lagi. Engkau mempermainkan Tuhan Allah. Mengaku dosa. Tetapi tidak meninggal dosa. Itu bukan pertobatan. Sebaliknya. Meninggalkan dosa. Tetapi tidak kembali ke pertobatan. Itu bukan pertobatan juga. What is the meaning of the conversion? What is the meaning of repentance? Depart and confess your sin. And return to God for your new life. Engkau meninggalkan dosa. Dan kembali. Hidup yang baru. Itu dua digabung. Baru namanya pertobatan. Sudara-sudara. Akhirnya berkata. Tinggalkanlah dosamu. Berhentilah berbuat jahatmu. Dan mulailah melakukan kebajikan. Itu pertobatan. Pertobatan yang sejati. Berkata bye-bye. Kepada dosa. Dan berkata. Mulai hari ini. Saya mengikut Tuhan. Sesuai dengan datangan. Sudara-sudara. Kita harus bertobat. Engkau bilang tidak. Orang-orang Kristen yang bertobat. Mereka perlu bertobat. Saya dari kecil Kristen. Saya tidak perlu bertobat. Siapa bilang engkau tidak perlu bertobat? Di dalam kitab ayu fase dua dan tiga. Yesus Kristus melalui pesuruhnya. Malaikannya. Menulis surat kepada gereja Ephesus. Smyrna. Sampai kepada yang ketujuh. Laudekia. Dan berkata. Bertobatlah. 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 Bertobat. Empat kali. Perintah bertobat. Diberikan kepada gereja. Bukan kepada orang kafir. Diberikan kepada orang yang sudah mengenal Tuhan. Bukan orang ateis. Orang Kristen dan gereja pun harus bertobat. Bertobatlah. Bertobatlah untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu seumur hidup. Hanya satu kali. Tapi pertobatlah untuk memperbarui hidup. Supaya hidup suci terus-terus. Itu perlu sabat hari. Sudara-sudara. Kapan engkau melihat ada kenajisan. Engkau harus minta Tuhan ampuni. Berlutut. Dan berdoa lagi. Minta pertobat. Pertobatan berarti meninggalkan kegelapan. Meninggalkan kesalahan. Kembali kepada terang. Dan kepada kebenaran. Meninggalkan iblis. Kembali kepada Yesus Kristus. Anak Allah yang Tunggal. Meninggalkan segala kutukan Tuhan. Kembali menerima berkat dari Tuhan. Pertobatan itu mencakup dua aspek. Aspek pertama negatif. Meninggalkan yang salah. Meninggalkan dosa. Meninggal kelakuan yang melawan Tuhan. Dan kembali secara positif. Mengikut Tuhan Yesus. Mentaati dia. Mematuhi kebenaran. Berjalan di dalam pimpinan roh kudus. Sudara-sudara sekalian. Kita harus bertobat. Bertobat meninggalkan dosa. Dan apakah artinya dosa? Sudara-sudara. Saya melihat dari dua istilah. Gerika. Melukiskan apa itu dosa. Pertama. Dosa adalah tidak mencapai target Tuhan. Itu namanya dosa. Kalau saya melepaskan panah. Panah itu diberikan satu target. Kalau panah itu persis kena target. Itu namanya. Ini kena sasaran. Itu namanya. Benar. Cara engkau melepaskan panah. Tetapi kalau engkau melepaskan panah. Panah itu tidak sampai. Jatuh. Atau kelebihan baru jatuh. Engkau disebut tidak kena sasaran. Dan tidak kena sasaran. Itu di dalam bahasa gerika. Namanya adalah hamartia. Hamartia berarti you missed the target. Engkau luput. Engkau tidak kena. Dan target itu siapa? Apa artinya kena target? Jadi engkau hidup sesuai. Sesuatu tujuan. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Engkau hidup. Sesuai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan telah menciptakan manusia. Memberikan satu sasaran. Jadi kita hidup seperti Yesus Kristus. Kalau engkau hidup seperti Yesus Kristus. Berarti hidupmu sudah kena sasaran. Kalau engkau hidup tidak seperti Yesus Kristus. Engkau adalah orang berdosa. Berdosa tidak tentu berjina, membunuh, dan sebagainya. Berdosa karena tidak mencapai target Tuhan. Sudara-sudara. Tuhan memberikan target. Tuhan menuntut kita. Jangan kira Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Maka membiarkan berdosa sembarangan. Lalu kita senang-senang berfoya-foya di mendosa. Tidak. Dosa berarti kita melukai Tuhan. Karena kita tidak mengenai sasaran. Kita luput daripada target yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan hidup kita jauh daripada rencana Allah. Hidup kita jauh dari tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Itu namanya dosa. Sudara-sudara. Kedua. Adikiyah. Istilah gerika yang pertama. Yang penting. Ada lima kalimat mengenai dosa. Saya hanya sebut dua. Pertama. Hamartiyah. Tidak kena sasaran. Kedua. Adikiyah. Tidak mengenai kebenaran. You are unrighteous. Adikiyah. You are unrighteous. Hamartiyah. You missed the target. Sudara-sudara. Kita hidup tidak benar. Maka hidup kalau tidak benar. Itulah hidup yang berdosa. Saya mau tanya apa itu orang benar. Inilah orang benar. Ayub orang benar. Seorang namanya adalah Necodimus. Orang dianggap benar. Seorang namanya Matthew. Yousef dan Ari Matthew. Dia orang benar. Seorang namanya Cornelius. Itu orang benar. Apa artinya orang benar? Orang yang benar paling sedikit ada lima arti yang sedalam-dalamnya. Dalam seluruh prinsip Alkitab. Pertama. Dia adalah orang yang suci. A righteous man. Is a man living in the holiness of God. Orang yang suci. Orang yang benar. Itu diperkenal oleh Tuhan. Maka orang benar adalah orang yang suci. Kedua. Orang benar adalah orang yang adil. Orang benar men sama ratakan kepada orang lain. Tidak karena ini kaya kita pandang tinggi. Itu miskin kita injak-injak. Itu bukan orang benar. Ini orang yang mempunyai pangkat besar. Saya bungkuk di atas dia. Ini orang yang kecil. Saya pukul dia. Itu tidak benar. Orang benar menganggap orang lain sama rata. Tidak peduli dia kaya. Dia miskin. Tidak menghargai dia sebagai manusia. Dengan sikap sama rata. Menghadapi orang lain. Itu artinya orang benar. Ketika orang benar adalah orang yang suka kebenaran. Dalam bahasa Indonesia benar dan kebenaran. Mempunyai mirip arti. Sudara-sudara. Righteous man. Righteousness. Dalam bahasa Greka. Di kayu suni. Kebenaran. Dalam Alkitab. Dalam Greka. Itu adalah Aliteya. Tetapi yang benar itu pasti mempunyai kebenaran. Sehingga orang benar adalah orang yang menjalankan kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Sanctify them with the truth. And thy word is the truth. Yesus berkata di dalam Yohana fasal 17 ayat ke 17. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firmanmu itulah kebenaran. Sudara-sudara kebenaran. Bukan dalam teori karmak. Bukan dalam buku daripada Immanuel Kant. Kebenaran adalah yang diwahyukan Tuhan. Di dalam kitab suci. Orang yang benar. Ada orang mencintai kebenaran yang wayyukan Tuhan. Orang yang benar. Ada orang yang merenungkan semua yang diberitahukan Tuhan keberkitaan. Ketiga. Orang yang benar. Ada orang yang tegas. Dan tidak berkompromi. Dengan dosa. Jika engkau digoda. Engkau dirayu. Engkau ditipu. Engkau diajak pergi melakukan hal yang tidak beres. Engkau harus tegas. Engkau harus menolak. Engkau menghina. Meski merayuan itu banyak. Meski uang itu tebal yang diberikan kepada engkau. Engkau bilang, tidak ya itu tidak. Tidak ya itu tidak. Tidak akan digoncangkan karena uang. Sudara-sudara banyak hakim. Menemukan uang yang banyak. Lalu tidak beres. Menjadikan lurus bengkok. Yang bengkok lurus. Hakim-hakim. Akhli hukum. Akhli hukum. Karena mendapatkan uang dari orang kaya. Membicarkan hal yang tidak jujur. Yang benar dijadikan tidak benar. Yang tidak benar menjadikan benar. Itu adalah hakim yang tidak benar. Sudara-sudara sekalian. Kebenaran. Orang benar. Adalah orang yang tegas. Dan tidak berkompromi kepada dosa. Itu adalah aspek keempat. Daripada kebenaran. Dan sudara-sudara. Terakhir. Kebenaran berarti keadilan. Bukan setelah tidak memandang bulu. Engkau mempunyai sikap keadilan terhadap semua yang engkau hadapi. Dengan lima aspek ini. Itu namanya orang benar. Kalau engkau tidak benar, maka engkau berdosa. Benar, tidak berdosa. Berdosa, tidak benar. Orang yang melanggar benar, dia berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, dia tidak sesuai dengan kebenaran. Sudara-sudara. Bertobalah engkau. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya? Engkau mau menyambut kerajaan Tuhan. Engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Engkau harus menjadi seseorang yang meninggalkan dosa. Dan kembali kepada kebenaran. Meninggalkan kegelapan. Kembali kepada terang. Meninggalkan segala kelakuan yang jahat. Dan kembali kepada pikiran, sasaran Tuhan. Sudara-sudara. Return to God. Pikiranmu yang tersesat. Sekarang kembali sesuai dengan kebenaran. Emosimu yang sesat. Sekarang kembali sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Kemauanmu yang sesat. Sekarang kembali sesuai dengan rencana Tuhan. Dari kehilangan. Penyelewangan dari beratio. Kembali sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dari penyelewangan emosi. Sekarang kembali kepada cinta Tuhan. Daripada penyelewangan kemauan. Sekarang kembali ke berencana Tuhan. Itu namanya pertobatan. Sudara-sudara. Bertobalah engkau. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini diberikan kepada setiap orang berdosa. Apakah kita mengaku kita orang berdosa? Apakah kita jujur rendahkan hati. Dan berkata Tuhan. Ampunilah saya orang yang berdosa. Hanya dengan kerenan hati. Kesungguhan. Kejujuran hati. Minta pengambang Tuhan. Baru kita bisa diselamatkan. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Dosa yang diampuni adalah dosa diserahkan kembali-kembali Yesus Kristus. Mati Luther berkata. Aku melemparkan dosaku ke atas salib. Lalu dari salib. Tuhan memberikan kebenaran Allah kepada saya. Ini namanya pertobatan. Kas. All your sins. To the cross of Jesus Christ. And from the cross of Jesus Christ. The righteousness of God. Will be imputed to you. Akan diberikan kepada kamu kebenaran dari Allah. Melalui Kristus yang mati dan bangkit. Disitu kita mengalami pertobatan. Disitu kita mengalami keselamatan. Karena dosaku ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kebenaran Tuhan diberikan kepada saya. Saya yang tidak layak. Saya yang jauh dari Tuhan. Saya yang sudah berbuat segala kesalahan. Saya yang sudah mempermalukan nama Tuhan. Boleh kembali kepada Tuhan. Di dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati. Akibat roh kurus bekerja. Di dalam hatimu. Melalui firman suci. Yang kau dengar. Through the holy word. Preach to you. And heard from your ears. You'll come to know the righteousness of God. And come to understand. His loving kindness. Is to attract you. To return to Him. Kembali keberdian. Sudara-sudara saya mau tanya. Maukah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mendingahkan dosa. Kembali keberdian. Saya harap kebaktian. Pembaruan iman nasional. Menggugah orang Kristen kembali. Dan sadar. Dan kembali memperbarui iman kita. Dan mengerti. Apa artinya pertobatan. Apa artinya kembali. Mendingahkan dosa. Dan kembali. Taat. Patuh keberdian. Maukah sudara. Maukah sudara. Engkau berkata. Tuhan. Ajarkan saya. Mendingahkan dosa. Bertobat. Kembali keberdianmu. Mendapat kebenaran Yesus Kristus. Yang mati dan bangkit bagi saya. Barang siapa yang berkata. Saya mau sungguh-sungguh bertobat. Saya mau sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan sudara. Yang mau bertobat dan mengikut Yesus Kristus. Angkat tangan sudara. Angkat tangan sudara. Siapa lagi. Siapa lagi. Jangan menipu diri. Jangan menyimpen dosa. Jangan memakai topeng. Mari kita rendah hati kembali keberdian Tuhan. Tangan diturkan. Saya menanya pertanyaan kedua. Siapakah yang berkata. Tuhan. Engkau kalau mau pakai saya. Mencari hambamu. Mengaparkan ijur. Menggembalakan jemaat. Mengajar kebenaran hidup suci. Saya bersedia. Mau menyerahkan diri. Mencari hamba Tuhan. Tuhan pimpin kamu. Dan doa sungguh-sungguh. Kalau Tuhan mau pakai. Aku bersedia mencari hamba Tuhan. Coba angkat tangan. Saya lihat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita masuk di dalam doa. Semua berdiri. Di hadapan Tuhan. Mari kita tuntuk kepala. Dan kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga. Kami berterima kasih. Karena engkau adalah Tuhan yang suci. Tuhan yang adil. Tuhan yang benar. Tuhan yang bajik. Dan Tuhan yang penuh cinta kasih. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah memanggil kami keluar dari berkegelapan. Mematuhkan diri kepada kebenaran muda di dalam terangmu. Melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Mengganti kami. Menyerahkan nyawanya. Memengalir gendaranya. Dan mati di atas kayu salib. Kami berdoa yakinannya. Rumu yang kudus pada malam ini. Membawa kami kembali kebaraan engkau. Melalui anak ala putra yang tunggal Yesus Kristus. Di kematian dan kebangkitannya. Yang terbenggendapi keselamatan dan pengampunan Tuhan. Ampuni kami. Dan ajar kami. Hidup suci. Di dalam memuliakan nama Tuhan. Hambamu berdoa khusus untuk mereka. Yang ada niat memelayani Tuhan. Jika Tuhan memanggil mereka menjadi hamba Tuhan. Tuhan buka jalan kembali mereka. Dan memperkuatkan diat mereka menyerahkan diri. Dan sungguh-sungguh rela bersedia. Untuk memikul salib. Memberitakan injil. Dan membawa orang lain kembali kembali Tuhan. Terima doa kami yang kami pancatkan. Dalam nama Yesus Kristus. Penembus dan jurus lama kami. Yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat menuranku. Dalamat menuranku. Terima kasih.